di pagi hari Vivi sudah bangun tidur teman-teman lalu Vivi melihat ibunya sedang memasak ibu lagi ngapain ini ibu lagi masak air ibu aku mau lihat ya bu kenapa sih itu tutup pancinya gerak-gerak itu karena air terkena panas sehingga terjadi penguapan Vivi oh gitu ya bu iya udah kamu makan dulu aja sana nyam 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 hmm udah kenyang setelah makan Vivi pergi mengambil air minum dan rasa penasarannya pada air yang tadi dimasak ibu membuat Vivi membuka tutup panci bu kenapa air di panci ini berkurang dan tutup pancinya kok ada airnya airnya berkurang karena terjadi penguapan dan ketika air sudah dingin terjadi pengembunan yaitu dengan adanya titik air di tutup panci oh gitu ya bu Vivi matikan dulu tv nya kenapa harus dimatiin kak acaranya kan lagi seru karena menonton tv sangat berbahaya Vivi saat ada hujan dan petir kenapa sih terjadi hujan kamu mau tahu Vivi nih kakak jelasin proses akibat dan manfaatnya proses terjadinya hujan dimulai dari terbitnya matahari yang menguapkan air dari permukaan air laut dan air dari tumbuhan yang disebut evaporasi setelah air menguap terjadilah kondensasi yaitu pengumpalan uap air menjadi awan setelah kandungan air di awan sudah cukup banyak terjadilah presipitrasi yaitu uap air berubah menjadi air yang sering kita sebut hujan kemudian air yang diturunkan meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi air juga bermanfaat loh bagi kehidupan seperti menambah air di dalam sumur untuk minum untuk mandi untuk memasak untuk mencuci untuk mengairi sawah dan sebagai pembangkit listrik tenaga air selain itu akibat curah hujan yang berlebihan dapat menimbulkan bencana banjir tanah longsor dan juga erosi tanah nah itu tadi V penjelasan mengenai proses hujan manfaat dan akibatnya oh jadi prosesnya seperti ibu memasak air tadi ya kak iya V makasih ya kak selamat menikmati ya kak